Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak terdahulu video pidato kebangsaan dari Bapak Anis Rashid Baswedan. Mari kita simak bersama. Di Jakarta kami ihtiarkan, apa yang kita lakukan di Jakarta. Sekarang, Jakarta ini luasnya 600 km persegi. Tapi, selama bertahun-tahun, perasaan satu Jakarta belum terwujud. Kita wujudkan dengan apa? Membangun sistem transportasi yang menjangkau seluruh wilayah Jakarta dengan satu harga. Siapapun, dimanapun, bisa naik kendaraan umum dan menjangkau seluruh wilayah tanpa ada perasaan perbedaan. Itulah namanya warga sebuah wilayah. Kemana pun merasakan yang sama, baik di daratan Jakarta maupun di kepulauan. Mereka yang tinggal di Kepulauan Seribu juga merasakan kesetaraan harga. Konsekuensinya apa? Bila kepulauan di Ibu Kota tidak terurus, jangan harap kirim pesan kepada seluruh Indonesia. Pulau-pulau akan bisa diurus. Tapi bila kepulauan di Jakarta menjadi perhatian, maka kita mengirimkan pesan kepada semua pulau di Indonesia. Ini persoalan waktu, insya Allah semua akan mendapatkan kesetaraan kesempatan. Keadilan sosial itulah pesan selama kami bertugas di Jakarta. Dan keadilan sosial itulah yang menjadi fokus. Kita ingin di Jakarta punya kesempatan yang sama. Dan prinsipnya begini, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Itu yang kita kerjakan selama ini. Yang besar biar tambah besar, karena dia bisa mengangkat semua. Tapi jangan biarkan yang kecil, lintas tahun, lintas dekade, tetap menerita, tetap tersingkirkan. Tidak, yang kecil dibesarkan, yang tersingkir diketengahkan, sehingga semua punya kesempatan yang sama di kota ini. Karena itu, teman-teman, relawan Indonesianis, mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikalang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi, yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya. Sama-sama imajinasi, sama-sama tentang masa depan. Masa depan belum terjadi. Yang menulis tak perlu bawa bukti, yang menentang tak bisa punya bukti pula. Tapi rekam jejak, rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia. Apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Dengan kata kunci, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah kata kunci kita. Dan Alhamdulillah kita ikhtiarkan itu terus-menerus. Karena itu kemarin pada saat kami selesai bertugas di Jakarta, saya sampaikan pada saat pidato penutupan, bahwa saya tidak akan berbicara panjang tentang apa yang sudah dibangun di Jakarta. Biarlah kenyataan itu yang bercerita dengan amat panjang tentang apa yang sudah dikerjakan di Jakarta. Karena kita menawarkan ini, dan rekam jejak ini, apa yang sudah kita kerjakan, semua ujungnya itu, tadi saya sebut transportasi. Mengapa transportasi itu penting? Biaya hidup di Jakarta ini bisa sampai 30% pengeluaran warga adalah untuk biaya transportasi. Dan biaya transportasi ini menekan begitu banyak keluarga di Jakarta. Bila itu tidak dibereskan, maka sampai kapanpun tidak bisa menabung, tidak bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bisa memberikan kesempatan untuk pengeluaran warga, karena habis untuk kesaharian. Itulah sebabnya kita bangun transportasi. Jadi, sekalian ini hanya contoh. Ada banyak hal yang kita bisa tunjukkan, ada banyak hal yang bisa ceritakan. Tapi, sekali lagi saya sampaikan tadi, bahwa biarlah kenyataan itu nanti berbicara dengan amat panjang. Bagian kita sekarang mengirimkan pesan, bahwa komitmen menghadirkan keadilan sosial adalah komitmen yang dilaksanakan di Jakarta. Dan itu yang akan dibawa ke seluruh Indonesia sekaligus. Kita akan tunjukkan, di Jakarta terjadi persatuan, terjadi keteduhan, terjadi kedamaian. Jakarta adalah kota yang beragam. Keragaman itu karunia ilahi. Keragaman itu karunia Tuhan. Persatuan usaha manusia. Bagian kita mengusahakan persatuan. Dan itu yang dilakukan di Jakarta. Semua dijangkau. Paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, yang tengah. Semua adalah bagian dari kota ini. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita menjangkau semua kecuali satu dua kelompok. Justru tugas dari negara adalah menjangkau semua, melindungi semua, memberikan pesan kepada semua. Buat negara hadir, memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu yang menjadi pegangan kita. Karena itu, dua pesan ini. Merawat semangat kebangsaan, ini kita jaga. Jakarta, Alhamdulillah, bisa menjadi contohnya. Kedua, meretas jalan keadilan. Alhamdulillah, Jakarta sudah menempuh rute itu. Insya Allah, perjalanan ini akan kita teruskan. Kita jaga semangat ini dengan mengirimkan pesan. Tanpa hoax, tanpa cacimaki. Dengan karakter yang mulia. Tunjukkan relawan Indonesianis, relawan yang bisa dijadikan teladan dalam perjuangan ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memenanggapi pidato singkat dari Bapak Anis Rasid Baswedan ini, yang juga adalah mantan gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022, yang saat ini juga merupakan salah satu calon presiden abal-abal dari Partai Nasdem. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya mengatakan bahwa Anis Rasid Baswedan ini adalah calon presiden abal-abal. Maka singkat jawaban saya, karena Anis Rasid Baswedan saat ini diusung oleh Partai Nasdem yang belum memenuhi presidensial threshold sebesar 20% itu. PT 20% merupakan syarat mutlak dari sebuah partai politik, apabila ingin mengusung calon presiden. Dan satu-satunya partai politik di Indonesia saat ini yang memenuhi PT 20% itu adalah PDI Perjuangan. Artinya bahwa selain PDIP, partai politik yang lain harus melakukan koalisi partai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang sangat menarik dan begitu terkesimak ketika kita mendengar pidato dari Anis Rasid Baswedan ini. Menarik dan terkesimak karena Anis Rasid Baswedan memang dari dulu sudah dikenal sebagai sosok publik figur yang pandai dalam mengolah atau merangkai kata. Apalagi dalam sebuah pidato kebangsaan seperti ini. Ada tiga poin penting dari pidato Anis Rasid Baswedan yang dapat saya ringkas untuk kita kupas lebih dalam. Poin pertama, Anis Rasid Baswedan meletakkan ibu kota Jakarta dengan luas 600 km persegi itu sebagai tolak ukur utama untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pak Anis Rasid Baswedan yang sangat saya hormati. Perkenalkan, saya Sainai, rakyat jelata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal yang paling pertama yang ingin saya katakan bahwa pola pikirmu dan wawasanmu untuk memimpin bangsa Indonesia sebesar ini sangat cetek, sangat picik, dan sangat dangkal jika ibu kota Jakarta Anda jadikan sebagai tolak ukur utama untuk memimpin bangsa Indonesia ini. wawasanmu sangat sempit untuk melihat negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cinta ini. Indonesia ini terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. negara Indonesia ada 17 ribu lebih pulau, ada ribuan bahasa, ratusan ribu suku dan ras, budaya dan agama, dan tidak bisa kau jadikan Jakarta yang luasnya hanya 600 km persegi itu sebagai tolak ukur utama untuk memimpin bangsa ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Anda tidak bisa jadikan ibu kota Jakarta sebagai tolak ukur utama untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Serendah dan sedangkal inikah pola pikirmu untuk melihat Indonesia yang sebesar ini? Sesempit dan secetek inikah Anda melihat negara kesatuan Republik Indonesia? Pantas saja, kedatangan Anda ke Aceh harus ditolak oleh warga Aceh. Padahal, rakyat Indonesia sudah mengetahui bahwa Anda itu diusung sebagai capres abal-abal oleh Partai Nasdem yang ketua umumnya adalah orang Aceh, yaitu Bapak Suryapalo. Ini media juga perlu. Kenapa kami melarang? Karena dia sudah keterlaluan. Aceh ini bukan lahan dia. Jangan-jangan coba-coba main-main dengan Aceh. Menurut saya ketidaksenangan saja kepada kegiatan ini. Tidak senang kepada Anies mungkin hadir ke Aceh. Kami menolak Anies karena dia membawa politik identitas dan tidak senang kepada Nasdem yang mengundang Anies ke Aceh. Saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Ini yang kita ragukan kita nanti jadi konflik di kota. Lebih baik dia dikembalikan. Langsung. Dikembalikan dia. Dari kota ini kami tidak menginginkan bandar Aceh ini terjadi pertumbuhan darah gara-gara Pak Anies. Saya mohon kepada teman-teman semua kita percayakan kepada Pak Kapolis. Cuma Cuma agennya itu kan. Bono tadi kita sudah ada buat agenda sama masyarakat khususnya yang datang kemarin menolak. Kami tetap mengawal acara itu dibuat atau tidak nanti malam. Kita kawal tapi kita tetap koordinasi dengan bapak-bapak. Sampirkan ke saya. Pokoknya kami tidak boleh dilaksanakan. Ada garansi balai. Cipikir lah. Cerak tak kimpir. Bono di bandara kalau duduk. Di hotel kalau duduk. Apa juga? Mau lihat seperti ini kan? Ini untung tidak datang semua. Lebih baik kami orang-orang kafir lain masuk. Tidak apa-apa. Tidak pernah larang masuk ke sini. Tidak pernah. Tidak pernah kita larang orang yang berbeda jangankan berbeda pandangan dalam Islam yang non-muslim pula kita larang. Wah, dia wong! Media juga perlu. Kenapa kami larang? Karena dia sudah keteleluan. Aceh ini bukan lahan dia. Jangan-jangan coba-coba main-main dengan Aceh. Tapi kenapa Anda ditolak oleh orang Aceh? Artinya bahwa apa yang Anda sampaikan dalam pidato kebangsaan ini adalah omong kosong alias hoax alias bohong yang membuat saya pun teringat dengan pernyataan dari Bapak Giringganesa bahwa Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anius Baswedan. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya Rekam jejak menggunakan isu sara dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak bacus bekerja. Dan fakta yang saya peroleh hari ini adalah benar bahwa Anies Rasid Baswedan adalah seorang pembohong. Bisa-bisanya Anda menjadikan Ibu Kota Jakarta sebagai tolak ukur utama untuk memimpin negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu dengan semanis udel dan seenak jidatmu Anda mengarahkan relawan Anda untuk mengirimkan pesan ke seluruh pelosok di tanah air ini. Masih waraskah para relawan Anda untuk melaksanakan arahan Anda ini? Tapi kalau memang relawan Anda yang saat ini saya pinjam kata dari Bapak Rokigrum yaitu Dungu alias Bebal alias Goblok dan lain-lain maka menurut keyakinan saya pasti akan mereka lakukan. mengingat pola pikir dari figur pemimpin yang mereka kagumi untuk memimpin bangsa yang besar ini seperti ini juga sangat dangkal. Lalu poin kedua yang mau saya tanggapi adalah ketimpangan sosial menuju keadilan sosial. Pak Anies Rasid Baswedan yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai sedikit saya raih jelata kasih saran Tolong sebelum Anda berbicara mikirlah terlebih dahulu dengan menggunakan logika dan akal yang waras. Ada banyak ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta selama Anda berkuasa memimpin ibu kota tersebut. Ada banyak berita di media sosial yang menceritakan tentang ketimpangan di ibu kota negara dan yang paling sadisnya lagi bahwa ketimpangan sosial di Jakarta dari bulan Maret 2017 sampai bulan September 2021 terus meningkat dan itu tercatat jelas di badan pusat statistik. Apa lagi yang bisa diharapkan dari Jakarta untuk Indonesia? Mana lagi omong kosongmu yang sesuai dengan fakta? Tolong Anda camkan baik-baik suara rakyat jelata ini. rakyat Indonesia saat ini sudah sangat waras. Rakyat Indonesia saat ini sudah sangat kritis. Jangan kesamakan rakyat Indonesia dengan kelompoknya Rizik Sihab, dengan kelompok Kadal Gurun alias Kadrun, dan kelompok Otak Bebal lainnya. Lalu poin yang terakhir atau poin yang ketiga tanggapan saya yaitu rekam jejak. Pak Anies Rasit Baswedan menurut keyakinan saya, maka saya menilai bahwa rekam jejakmu sangat buruk. Sekali lagi saya ulangi bahwa rekam jejakmu sangat buruk ketika Anda memimpin Jakarta selama lima tahun itu. Sangat jelek dan sangat tidak pantas untuk ditiru. Apalagi disebarkan ke seluruh pelosok negeri ini. saya rakyat jelata sama sekali tidak mau dan sangat menolak. Jika ada sumur resapan di daerah kami, cukuplah saudara dan saudari kami di ibu kota Jakarta yang menjadi korban dari program sumur resapan itu. Kami rakyat Indonesia tidak mau lagi ada kelebihan bayar. Cukuplah di ibu kota Jakarta. Kami di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mau jika ada tugu bambu dan tugu sepatu yang bertebaran di Indonesia yang menelan biaya miliaran bahkan triliun rupiah itu. Cukuplah itu semua terjadi di ibu kota Jakarta. Maka pada akhirnya saya secara pribadi mau menyampaikan bahwa sosok manusia seperti Bapak Anies Pesvedan sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk memimpin negara sebesar Indonesia ini. Dari wilayah timur Indonesia saya Sainai mau mengatakan stop sudah kau tipu-tipu salam hormat salam NKRI dan marilah kita berpikir kritis untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.